kembali lagi di channel tutorial the real family oke sekarang saya mau memberikan tutorial cara cara untuk mendesain sebuah foto nah jadi fotonya nanti kita bakal taruh atau danyakan cover buku gitu ya oke langsung aja pertama ini fotonya udah saya ambil lalu gitu lalu gini bisa hapus dulu kita klik at dulu ctrl-c seinget yang kemarin ctrl-c ini sebelumnya saya info ini foto saya ketika saya ngambil putus yearbook yearbook sekolahan di Lombok di Mataram jadi sekitar tahun berapa tahun tahun 2014-2014 atau tiga belasan kayak jadi di awal kita image kita tegaskan dulu cahayanya image adjustment shadow highlight biasanya langkah awal itu saya ingin pakai sedo highlight dan yang diganti itu sedunya highlight-nya biarin aja nah sedunya itu kelihatan oke sebelumnya sudah oke jadi kita ingin menjelaskan untuk bagiannya gelap-gelap yang lebih kelihatan lebih timbul ya oke nah berhubung ini di belakang ada background bangunan-bangunan bantuan itu kayaknya kita lagi nunggu sebawa ke black-and-white gitu ya biar nuansa vintage-nya dapat oke untuk ke belakang untuk ke belakang white disini kolom yang kota ini tesor yang kolom yang belakang bulat ini diklik lalu pilih yang jatuhnya doa oke warna yang otomatis berubah terus disini kalian bisa pilih-pilih sesuai keinginan kalian biar awannya lebih bagus bisa pilih high contrast lighter maximum black dan lain-lain ini saya pilih yang biar objek sama backgroundnya lebih kelihatan saya pilih yang yellow aja oke oke cukup lalu setelah itu kita ingin bawa ke warna baik nuansa kelabu luansa kelabu itu ada ke kuning-kuningan sedikit jadi ini kita satukan dulu kita kan gue kontrol sama yang tadi warnanya ditahan lalu kontrol G oke jadikan satu sudah lagi grup kontrol eh nah eh sorry duplikat dulu buruknya ya sorry sorry duplikat buruk oke aja nah kalau udah jadi dua ini yang bawah ini kita matikan dulu yang ini dikontrol nah kontrolnya itu fungsinya untuk jadi layar oke udah jadi ini lalu kita ingin buat disini agak gelap buang gelap caranya klik lagi yang bulat ini curve nah kita mundurin oke biar ada ketiga ini yang gramatis ya kita mundurin oke kita mundurin oke kita mundurin oke nah sekalanya lalu kita mundurin biar mengurangi orang-orang yaitu nih tetap terang ya nggak ngikutin gelapnya langsung caranya gampang klik ini lalu kontrol backspace nah ini sudah kembali normal lagi lalu kita tekan brush dan kalau kita nge-brush nge-brush yang ini yang kotak hitam ini ini ingat harus beda warna ya kalau disini hitam sini berarti harus putih sebaliknya kalau disini putih berdasarkan harus hitam itu caranya mudah untuk gantinya tinggal tekan huruf game pada keyboard huruf website huruf X oke oke lanjut sebentar kalau kita seleksi yang bagian tadi kita beres sini 20 kita lalu yang bawah juga kita buatnya di hitam dan coba sih dengan 20 naikkan lagi 30 jadi ini ketika itu saya kerja di matanya rebuknya salah satu EO terbesar yang ada di Bali sekalian promosi oke kira-kira cukup lalu kita buat warna kita tambahin warna yang luar biasa pelaku ini kita grup lagi jadi nanti itu fungsinya grup ini kalau misalnya kita ada yang mau ganti kita bisa ngubahnya disini oke ini bisa beli sesuka sesuai keselera kalian saya lebih suka yang pertama tadi oke yang kedua nah ini kita bawa ke 50-50 nya lah oke terlalu keras mundurin lagi oke ini kira-kira aja ya sesuai sesuai selera oke oke saya rasa udah cukup untuk fotonya lanjut tanggulai desain nah pertama saya ingin buat sesuatu yang buat desain yang ada batasan garis seperti yang saya mau baca tambahin kotak disini caranya disini teman gambar kalian bisa pilih yang custom tool lalu setnya ini bentuk-bentuknya bisa kalian pilih sambilan kotak ini ini bisa kalian ubah-ubah ya caranya ctrl T lalu tekan shift nah bisa kalian atur-atur sendirilah sesuai sesuai selera nah disini saya mau bikin agak persegi panjang aja ya oke bagian kira-kira segini cukup lah ya oke kita ratakan tengah nah disini teman-teman saya kasih tau kalau kita tadi asal narik nah ini kan nggak sesuai nih ukurannya oke kita bisa kita kontrol HLT Z terus tekan Z nya nah ini udah kembali lagi ini bisa kita kecilin oke oke lalu ini klik kanan risteris layer nah kita potong ini oke ini retung-retangguler warga itu lah ya ya set langsung aja lepas dihapus ctrl D terus kita seleksi lagi pencet M bisa udah seleksi pencet V geser aja tahan sip oke yang ini juga langsung geser nah di bagian sini tambahin garis udah diseleksi ctrl D tarik nah oke sip nah di sudut-sudutnya udah pasnya sama rata oke oke keduanya bawa ke tengah oke oke ya ini udah cukup nah disini saya pingin buat keduanya jadi foto yang garisnya jadi timbul gitu ya atau menyatu dengan dengan objek gambar ini nah caranya kita duplikat dulu ctrl J ctrl J lalu disini opacity nya kita kurangi kira-kira seginilah 50-an oke langsung aja keduanya di pencet V atau pad pen tool nah untuk saya hapus disini saya mau hapus yang bagiannya kurang terlalu oke oke kita hapus kita hapus dulu make selection sorry klik kanan make selection ini pakai fitur radiusnya 0,5 biar lebih nge-soft oke udah terseleksi langsung backspace upload delete ctrl D oke ya kira-kira udah seperti ini lalu di bagian sini kaki nah ngomong ini saya ya di kaki di kaki saya juga pingin buat di sini aja oke klik klik lagi nanti di video selanjutnya saya bakal ajar asalkan bagi bagi eh saya akan ajarin caranya pad pad tool ini ya buat kalian yang masih guna sorry yang pad tool ini caranya udah lebih mudah oke oke lanjut kaki yang ini selanjutnya mungkin di alien ini ini sebenernya suka-suka kalian aja yang mau ngotong bagian mana bebas 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 oke kira-kira udah selesai langsung ngapasitnya kita balik nah oke mantap oke oke kira-kira seperti itu hmm sepertinya di bagian kaki ini agak kurang kurangnya tuh jadi kita hapus lagi ya ini lebih bagus oke oke selanjutnya kita mau kasih tulisan disini ya ini berhubung lokasinya ada di Mataram Lombok kita buat tulisan Mataram caranya langsung lihat ada gambar tim langsung udah klik disini kita tulis Mataram lalu kita ganti fontnya disini karakter disini bebas kalian mau ganti apa aja jauh saya pingin ada scriptnya yang lebih menarik oke anjalin vintage font ini sebentar selain ini yang apa-apa oke misalnya ini kita bisa mengesarkan ini kira-kira disini ini bisa diatur atur lagi lanjut disini saya mau buat kotak besar oke 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 disini kita kasih ini ya ini kita bakmi gotam aja ini ya rembuk ini ini ya rembuk tahun 2014 oke lanjut disini 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 mungkin kurang bagus coba kita ganti fontnya fagmulti oke ya oke lanjut ini ganti fontnya kira-kira sering ya segini lah disini saya mau menampilin bangunannya ujung bangunan kita klik lagi yang kota ini turunnya opacity nya lalu kita pakai bentuk banyak tidak baik menurut tidak langsung sementara oke dan ludzie ya pintu bu yang ya balikin lagi persikirnya Oke nah nah disini saya mau buat bayangan belakangnya klik ini dua kali ya dua kali di bagian pinggirnya lalu C2 Oke disini usahkan itu sesuai selesai saya ingin tulisan matahari ini tadi belakang bangunan ini di belakangnya sedikit selamat menikmati 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 phone-phone kayak gini nih kalian bisa bebas mau taruh dimananya yara box cool disini vintage concept akhirnya bisa kita atur hati lebih menarik bisa kita buat buat titaniknya biar mirip ke sip lalu selanjutnya mungkin mau ada tambahan garis nah ini sederhana sekali ya kira-kira seperti ini kita save dulu yang lokasi VSD-nya oke kontrol sepahas jipek oke sudah ini juga iya kan gini ya oke sip nah balik lagi ke Photoshop kita lihat dulu sebelumnya sesudah nah sekarang disini saya udah nyiapin mocap untuk bukunya cover booknya kita masukin disini caranya tinggal tarik aja lepas oke kita atur segini ajalah saya sambil ingin memperlihatkan bagaimana bayangan ini bisa menyatu dengan gambarnya oke let's listen selamat menikmati 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 selamat menikmati